jadi faham gitu, sejauh sampe orang terus lah faham Qur'an belas saking belasnya nganti iddha yura roh musruwepot karena aku mau kawin mut'ah gak semua kawin mut'ah itu kawin yang nganggu waktu aku mendingin itu, kalau mau iddha ini lumayan, gak gelap dikawin mut'ah di Bogor di beberapa daerah di TV-TV ini di kampung Arab ini aku kan kawin iddha itu kan kawin dengan tempo tertentu kayaknya ada naib kemudian ada di TV-TV ini kemudian dikawin misalnya orang Arab ada di sini, tapi ngerasa ada orang beda itu kan terus caranya dikawin dikawin orang pulang, terus yang Arabnya mulai aku gelap iddha tau orang aku lagi gelap kira-kira gelap iddha kira-kira gelap iddha wah, ya kesuaiin kamu yang belum iddha karena anak iddha lumayan iddha roto-roto kan masih telah mulai misalnya mut'ah satu bulan mulai tapi saya yakin mut'ah gak boleh tapi ini cerita, mut'ah itu berserah oleh berserah oleh dua kesalahan tanpa iddha kalau ulang lagi mut'ah itu jelas gak boleh kalau alasannya bisa dikawin apa perempuan-perempuan aku siap ketika lanangan yang balik ini mengharap lagi seminggu misalnya terus ada dikawin kira-kira dikawin ada dikawin aja kira-kira perempuan aja kita tahu apa itu anak perempuan berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan iddha kan? kalau iddha kan minimal tiga bulan tiga kali masa suci anggap baik kira-kira tiga bulan belum kira-kira nganggur tulung bulan ada sih lah khawatirku menefat alimene pas arah balik ini megas beli lalik ramekan berkawinan deh wah kok enak rata pekat lah menengahnya mulai bukannya apa yang misalnya gak megas enggak enggak jawabnya loh ini latihan hukum berkawin berkawin aja seorang Arak mau saya sering ngerti TV nonton esok-esok daerah keluarga kan paraksarang paraksedan padah kenapa mulai ke madrasa harus dikawin kepingin tapi kalau tidak ada orang hukumnya harus dikawin harus dikawin terus berkawin tidak berkawin terus berkawin karena orang dikawin kembali mereka tidak berkawin ehab pengadilan orang orang Masya itu lalu adalah aku tidak mikir sekarang mikir terus ternyata saja kalau orang orang yang enak mikir tidak ada mikir sejak berkawin sebetulnya idrah itu solusi solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansap supaya nasap itu tidak campur maka kalian dulu nabi ini adalah luar biasa saya harus rusak, nikah, mergong nikah, rakah pinti turunan kalian tambah iman kalau iman, saya yakin, saya yakin kalau nabi Muhammad itu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saya yakin, saya yakin saya ini nikah, saya rusak kalau nikah, saya yang di-bogok, saya yang di-TV-TV ini saya canggih banyak yang hidup di tanah saluh orang-orang bisa tanah saluh jadi nabi-bogok dari awal bingung di-TV selalu di-TV ini nikah dan dia 2 anak biasa rusak, rumput, bergong nikah tapi rakyat tinggal 2 anak tidak, memang santanya rumput, orang-orang yang ingin nabi-bogok, itu kita lihat di tanah saluh tanah saluh itu yang di-TV ini nikah itu dia ya baru kayak diana kan nikahannya jelas terus gak rumot tapi gak munggu kelon-kelon senajantara jino kan terus nantar lantar terus misalnya sengara balik terus orang megad gue mau nipi bujun itu di telpon nomornya harus ganti gue coba yang gampang gue mau nipi bujun itu